Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nanga di sini, masih di Ainugara Estate Oke, kali ini di daerah Sukodono, kita sedang berada di tanah perkaplingan Jadi, tanah Sukodono ini merupakan salah satu lokasi bangunan rumah hunian Misalnya kita bikin untuk apa, jadi macam-macam lah, bisa untuk usaha atau rumah tinggal Di daerah Sukodono Barat ya, jadi untuk tanah siap langsung bangun Oke, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk support terus dengan cara like dan subscribe Mudah-mudahan teman-teman semua yang disegerakan ingin punya tanah buat bangun rumah sendiri Atau ingin punya rumah impiannya, semoga tergabungkan segera yang diinginkan Oke, kita lanjut untuk bahas di ini ya, untuk tanah siap bangun ini ya Untuk lokasi ini sendiri nanti dia sangat strategis teman-teman Dia 0 dari jalan raya desa dan itu pun jalannya aspal ya Jadi, di sana itu nanti kita ada untuk jalan itu untuk kaveling ini sendiri nanti 5 meter Dan untuk jalan aspal sendiri itu nanti tersendiri Jadi, ada untuk jalan desa sendiri untuk kaveling dan nanti untuk itu Di desa itu nanti ada aspalnya sendiri Jadi, ada masing-masing, jadi nanti pas kalau ada hajatan kita bisa ada alternatif untuk jalan Selain jalan aspal desa itu tadi Jadi, ini untuk lokasi sangat strategis Dengan, dekat dengan Fasum, dengan Fasos Pokoknya strategis untuk tempatnya Nah, untuk ini sendiri Sama area sekolahan dekat, pasar dekat Dari jalan raya Apa? Untuk Mojekerto, Surabaya Cukup dengan 3-5 menit kita sudah sampai depan Oke, dan untuk ini sendiri teman-teman Itu ada untuk luasan mulai dari 6x20 Kemudian 6x12 Dan kemudian 6x11,5 Dan masih banyak lagi untuk ukur-ukurannya Jadi, nanti saya kasih di deskripsi Jadi, nanti teman-teman pahami sendiri untuk ukur-ukurannya dan harganya juga Untuk di sini teman-teman, ini untuk jalan dia ronometer Jadi, masih sangat bisa untuk dua mobil sisipan Jadi, sangat tepat sekali untuk investasi di area perkampungan Meskipun tidak terlalu masuk ke dalam Jadi, masih tergolong cukup ideal Tidak terlalu masuk ke dalam Teman-teman Nah, di sini itu Itu nanti kita enaknya Bisa kita beli tanah saja Atau tidak bisa langsung jadi seperti rumah Jadi, bisa beli tanah Ataupun bisa langsung Kita minta untuk sekalian Dibangunkan untuk rumah Seperti itu Nah, di sini pun untuk harganya sangat terjangkau teman-teman Mulai dari 100 jutaan Kita sudah miliki investasi rupa tanah Oke, coba kita lihat teman-teman Untuk apa Nanti rumahnya seperti apa Yang ini dibangun Dia kebetulan ukuran 6x12 Coba kita lihat Ini masih dalam progres antara 30-40% ya Jadi, untuk bangunannya Coba teman-teman kita lihat seperti apa Oke, teman-teman Coba kita lihat Ini dia pembeli yang Yang sudah beli di sini Dan dia sekaligus ingin langsung dibangunkan rumah Nah, ini untuk yang ini Dia harga kurang lebih Rp290 juta Dengan ukuran 6x12 Nah, jadi Dia mungkin si pembeli itu Bawa desain gitu ya Jadi, bawa desain Terus kemudian sama pihak developer Dibangunkan seperti ini gitu Terus dihitungkan Jadi nanti ketemunya berapa gitu Oke, nah ini dia untuk 6x12 ya Jadi, lebarnya 6 Panjang 12 Teman-teman Nah, ini mungkin nanti Ini area taman ya Mungkin Area taman Kemudian sini ada Untuk teras Nah, ini pasti di sini Untuk dia Carpotnya ya Jadi Memanjang seperti ini Ini dia kurang lebih 4,8 sampai 5 meteran mungkin Kalau Nah, ini lah Jadi ini masih cukup Jadi Ini di Diparuh gitu kayaknya ya Diparuh 3 meteran Jadi, di sini Untuk area Carpot Antara mobil Atau Sama sepeda Atau sama kendaraan yang lain Nah, coba kita masuk Teman-teman Tadi yang saya bilang Untuk di sini tuh Dia Progress ya Kurang lebih ya Kisaran 40 sampai 50 persen lah Untuk Progress ya ini Dia pakai Bata ringan Dan untuk Pengerjaannya pun Juga sangat rapi Jadi Teman-teman Gak usah di Khawatirkan lagi Nah, ini Kita ini Mungkin Ini area Ruang tengah ya Atau enggak Ruang keluarga Jadi cukup Lega juga Meskipun Rumah lebar 6 Panjang 12 Cukup lega Kita bisa naruh Barang itu Sofa Atau dan lain-lain Coba kita Ke ruangan lainnya Nah, ini nanti Di sini tuh Itu teman-teman Dia ada untuk Dua kamar Tidur Dan satu kamar mandi Jadi Untuk kamarnya Kurang lebih Dua setengah ya Dua setengah Menteri persegi Kalau Saya rasa ini 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 untuk Kamarnya Dua meter Persekian Jadi ini Kamar satu Mungkin Sini ada Untuk jendela Ini untuk Cukup tinggi Teman-teman Jadi Kurang lebih Ini 4 meter 4 meter Ya Pak 4 meter Untuk tingginya 4 meter Teman-teman Jadi Kau Usah khawatir Meskipun dengan Warga cukup terjangkau Tapi Nanti Kita dapat Apa ya Kepuasan Nanti kita update Seperti apa Untuk Hasilnya itu Ini Sementara Masih progres Kurang lebih 50% Jadi Ini nanti Yang saya Tadi Sini Ini nanti Untuk Kamar Yang kedua Teman-teman Ini untuk Kamar yang kedua Sama Untuk ukurannya Kurang lebih Seperti yang Kamar tidur Pertama Kemudian Di sini Ini juga Masih Cukup lega Juga Ini Ini Mungkin Untuk ruang Warga Bagian belakang Jadi Untuk Ruang Yang tadi Depan Itu Dia Enaknya Ketika Kita Keluar Kamar Tidur Itu Enggak Ganggu Di Ruang Tamu Depan Jadi Di sini Masih Bisa Untuk Ruang Privacy Keluarga Dan Di sini Nanti Area Dapur Mungkin Di sini Untuk Itu Ya Meja Makan Atau Enggak Segala Macem Nanti Tinggal Apa Pembelinya Nanti Mau Didesain Seperti Apa Untuk Konsep Konsep Penataan Dan Yang Pasti Di sini Area Bagian Belakang Ini Untuk Kamar Mandinya Oke Teman Teman Jika Teman Berminat Untuk Beli Investasi Tanah Atau Rumah Di sini Bisa Langsung Aja Nanti Kontakt Di Kolom Deskripsi Jadi Nanti Langsung Ketemu Sama Admin Saya Dan Jangan Lupa Support Terus Dengan Cara Like Dan Subscribe Mudah Mudahan Dan Jangan Lupa Untuk Dishare Sebanyak Mungkin Jika Ada Kritis Saran Bisa Ditaruh Di Kolom Komentar Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Bye